dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tidak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, menjadi susah. Syederalun teka-teki dalang yang bermain di balik mafia minyak goreng akhirnya terungkap. Setidaknya ada empat orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Keempat tersangka itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendak RI. Indah Sari Wisnu Wardana dan Stanley M.A. selaku senior manager corporate affairs PT Permata Hijau Group. Lalu Togar Sitanggang, general manager PT Musimas dan komisaris Wilmar Nabati Indonesia, Perlindungan Tumanger. Dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tidak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, menjadi susah. Menurut Baharudin, penetapan tersangka itu setelah penyidik menemukan dua bukti permulaan yang cukup. Dalam kasus ini, Burhanudin menuturkan para tersangka diduga melakukan pemufakatan antara pemohon dan pemberi izin penerbitan ekspor. Lalu, Kong Kali Kong dikeluarkannya perizinan ekspor meski tidak memenuhi syarat. Adapun Indah Sari dan Perlindungan ditahan di Rutan Salembaca Bank Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sementara itu, Togar dan Stanley ditahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat. Yaitu, telah mendistribusikan CPO atau RPD, PAM Oil, tidak sesuai dengan harga persenjualan dalam negeri atau DPO. Tidak mendistribusikan CPO dan RPD ke dalam negeri sebuah kewajiban di dalam DMO, yaitu 20% dari total ekspor. Terima kasih telah menonton!